Halo semuanya kembali lagi di channel Zolas Fastio jadi kali ini saya sedang berada di dealer Yamaha flagship cempaka putih nih teman-teman dan akan mengajak kalian semua keliling-keliling disini untuk melihat ada unit apa saja sih di dealer ini oke ini dia teman-teman wajah baru dari dealer Yamaha flagship cempaka putih ya yang sudah mengalami perubahan jadi beberapa waktu yang lalu sudah direnovasi atau dirubah desain tampilannya sekarang jadi lebih cakep dan lebih mewah tentunya kita disambut tulisan Yamaha besar di depan revs your heart semakin di depan nah disini tentunya ada beberapa display unit Yamaha yang lengkap banget nih teman-teman jadi buat kalian yang mungkin tinggal di area Jabodetabek dan sekitarnya pengen beli motor Yamaha dan pengen nyari dealer yang lengkap unitnya nah kalian bisa datang ke dealer flagship cempaka putih ini ke yang pertama kita akan lihat dari sisi sebelah kanan pintu masuk teman-teman jadi disini ada boot active di boot active ini ada beberapa unit yang di display seperti Yamaha gear nah ini dia untuk Yamaha gear tipe standar ada warna hijau ya hijau army di display disini kemudian disebelahnya juga ada Yamaha gear tipe S ini yang warna biru ini warna terbaru 2024 dengan tampilan yang mewah dan elegan kemudian disampingnya lagi ini dia ada Yamaha Mio M3 nih teman-teman buat kalian yang mikir Yamaha Mio M3 apakah masih diproduksi di tahun 2024 jawabannya ini dia di display di dealer ini jadi ada dua pilihan warna ada yang warna hitam dan warna kuning biru ini cakep banget ya untuk warna terbaru 2024 nya nah sekarang kita mundur ke belakang teman-teman disini juga di display Yamaha Mx King nah ini dia untuk tampilan dari Yamaha Mx King terbaru 2024 ini yang pilihan warna biru cakep banget ya ini buat kalian yang lagi nyari Yamaha Mx King mungkin nyari unitnya kemana-mana susah nah kalian bisa datang ke Yamaha flagship ini ya lengkap banget kemudian disebelahnya juga ada Yamaha X-Rite 125 ini yang warna terbaru dia warna coklat seperti ini dibadukan dengan warna hitam ini juga di display untuk Yamaha X-Rite 125 lanjut disebelahnya lagi ada Yamaha Frigo ada dua pilihan tipe disini teman-teman jadi ada Frigo tipe standar ini yang warna coklat muda kemudian disebelahnya ada Frigo S atau Frigo paling mahal ini salah satu warna yang spesial yaitu warna magma black ini dia jadi di tahun 2024 sekarang Frigo sudah kebagian warna magma black ya salah satu warna yang eksklusif warna yang baru dari Yamaha yang biasanya hanya ada di motor-motor Matic Yamaha premiumnya seperti N-Mac dan X-Mac sekarang sudah ada di Frigo ya versi S nah kita lanjut disini teman-teman nah disini ada boot fashionable nah di fashionable tentunya ada motor-motor retronya nih yang pertama ada Fazio untuk Fazio juga ada dua tipe ini dia ada Fazio Neo ini yang termurah ini dia untuk Fazio Neo dia menggunakan warna kuning kemudian ada Fazio versi tertingginya dia jadi bedanya antara yang versi termurah dengan yang versi mahalnya warnanya untuk yang versi mahal dia menggunakan warna doff ya dan joknya menggunakan warna coklat seperti ini nah kalian bisa dapatkan di Yamaha flagship cembaka putih untuk Yamaha Fazio oke ya sekarang kita lanjut di sebelahnya ada Villano nah Villano nya ini ada dua tipe juga ada versi Neo yang biasa dan ada versi di atasnya ini dia untuk Grand Villano ini yang warna silver bedanya di bagian jok ya antara yang versi murah dengan versi mahalnya jadi untuk yang versi murahnya atau versi standarnya dia joknya full hitam seperti ini nah ini yang versi Neo sedangkan ini yang versi lux nya nah dia menggunakan warna coklat dipadukan dengan hitam di bagian samping bertuliskan Grand Villano ya untuk display di boot fashionable ada Fazio dan Villano ini yang warna pink cakep banget ya nah sekarang kita beralih ke tengah nih teman-teman nah di boot tengah sini di display Yamaha NMAX terbaru 2024 dari versi termurah yaitu versi Neo warna putih ini kemudian ada versi di atasnya versi Neo S yang sudah smart key atau keyless dan ada versi turbo untuk turbo nya ini yang versi turbo text max yang 43 jutaan jadi kalian bisa melihat langsung dan membandingkan langsung nih untuk Yamaha NMAX dari versi termurah sampai versi mahalnya ada ya nah sekarang kita lanjut di sebelah kiri di boot exciting teman-teman nah disini ada motor-motor sport nya Yamaha yang pertama ada XXR ini salah satu warna terbaru juga jadi warna merah dipadukan dengan hitam merahnya lebih ke arah hampir oren seperti itu ya ada tambahan striping 155 Yamaha XSR di bagian samping ini tampilannya retro dan klasik banget ya nah cakep teman-teman kemudian tidak lupa juga disini ada Yamaha MT15 ini buat kalian yang suka sport naked dengan tampilan yang bengis garang agresif nah kalian bisa ambil ini nih Yamaha MT15 ini juga gak kalah keren cakep banget ya di display disini tentunya dan di sebelahnya ini ada motor yang tentunya bukan untuk kaum mending-mending Yamaha YZ 250X jadi ini motor CBU 250 cc 2 tak teman-teman dan masih karburator harganya tebak berapa 120 juta dan ini bukan untuk motor jalan raya teman-teman ya karena kita lihat di bagian pencahayaannya ini sama sekali tidak ada baik itu headlampnya stoplampnya itu sama sekali tidak ada jadi hanya polos seperti ini bahkan dia tidak punya speedometer atau panel meter benar-benar kosong tombol-tombol di bagian stang juga tidak ada hanya ada engine stop di sisi sebelah kiri nah ya tampilannya cakep banget ini buat kalian yang lagi nyari Yamaha YZ 250X ada nih disini nah sekarang lanjut ke belakang di belakang ada WR ada WR 155 ini yang terbaru warna hitam ini juga tidak kalah cakep untuk yang warna hitam sendiri dia dipadukan dengan frame atau rangka warna Tosca seperti ini ini ya keren banget teman-teman kemudian di sebelahnya juga ada WR warna biru terbaru 2024 ini dia untuk yang warna biru dia lebih simple warnanya full biru ada tulisan WR 155R di bagian bodi depan ini juga ada kemudian di sampingnya nah disini ada Yamaha R15 terbaru 2024 ini warna terbaru juga jadi warna abu-abu atau grey dipadukan dengan stripping warna kuning tangki warna kuning dan velg warna kuning ini juga tidak kalah cakep itu ya desainnya seperti ini teman-teman nah disini juga ada beberapa aparel seperti jaket kaos topi hoodie juga ada ya tentunya original Yamaha ini buat kalian yang lagi nyari aparel juga ada disini teman-teman nah sekarang kita beralih ke boot premium nah disisi sebelah kiri disini ada boot premium teman-teman ini dia nah di boot premium ini di display beberapa unit motor motor matik premium Yamaha yang pertama ada X-Max 250 ini yang versi standar warna merah hitam nah kalian bisa lihat langsung disini kemudian disebelahnya ada Yamaha N-Max New ini N-Max yang generasi sebelumnya yang belum turbo ternyata juga masih ada unitnya barangkali kalian lagi nyari unit yang N-Max New generasi sebelumnya mungkin lebih suka desain yang ini tampilan yang ini nah kalian bisa dapatkan di Yamaha flagship sembaka putih ini ini ya untuk yang versi S nya warna hitam kemudian disebelahnya lagi disini ada Yamaha Aero ini ya matik paling dicari anak-anak muda nih buat sekolah kuliah nah ini cakep banget nih ini yang tipe standar warna hitam silver ini cakep banget paduan warnanya tidak lupa disebelahnya ada Yamaha Lexi LX155 yang tipe S warna silver ya silver dove dengan paduan velg warna emas ini juga gak kalah cakep ini ya kalian gunakan untuk harian untuk kerja juga oke banget dan di bagian belakang teman-teman disini ada N-Max Custom nih nah ini N-Max New yang sudah di custom warnanya atau di repaint untuk warna dasarnya hijau itulah kenapa disini kita melihat warna dasar di motor ini walaupun sudah di repaint dia hijau hijau glossy dengan pemanis garis-garis warna kuning warna kuning dan warna putih ini juga cakep banget ini barangkali kalian ingin tampilan N-Max yang berbeda dengan yang lainnya tidak perlu repaint sendiri gak perlu ngecat sendiri gak perlu pasang bekal nah kalian bisa ambil unit yang satu ini ini tersedia juga di Yamaha flagship ini teman-teman ya cakep banget gokil sih ya oke jadi jika kita lihat tampilannya dari bagian atas atau dari bagian boot premium kita bisa melihat nih beberapa motor yang ada disini teman-teman jadi buat kalian yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya Jabodetabek khususnya lagi nyari motor Yamaha kalau pengen yang lengkap unitnya serba ada nih nah kalian bisa datang ke flagship jembak keputih kalian akan menemukan motor-motor Yamaha yang mungkin susah kalian cari di dealer-dealer Yamaha pada umumnya nah disini banyak banget nih hampir semua tipe ada disini teman-teman dari Matic kecilnya Matic retro nya kemudian N-Max semua versi kemudian Matic kelas premium nya seperti X-Max Aerox Lexi kemudian motor-motor sport nya ini juga ada semua dari R15 MT15 XSR WR juga ada itu teman-teman ya jadi buat kalian sekali lagi yang tinggal di Jabodetabek nih bisa datang langsung ke Yamaha flagship cemaka putih buat kalian yang ingin nyari unit-unit Yamaha dengan display terlengkap oke ya mungkin cukup sekian teman-teman video kali ini semoga bermanfaat dan informatif tentunya nantikan video-video saya yang berikutnya dari channel Zolas Prasetyo dan sampai jumpa selamat menikmati